Saudara seorang residivis pencurian sepeda motor kembali ditangkap polisi. Usai kembali melakukan kejahatannya, pelaku berhasil ditangkap usai aksinya yang mencuri motor terekam CCTV. Itulah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan Kiki Ramadhani di Jalan Garu 2 Medan. Aksinya terlihat nekat karena dilakukan di tengah keramaian bahkan berjarak 5 meter dari warga di lokasi. Pelaku dengan tenang dan cepat mencuri sepeda motor karena sudah terlatih dan berulang kali melakukan pencuriannya. Pelaku merupakan seorang residivis dan disinyalir sudah mencuri motor di banyak tempat usai bebas dari penjara. Berkat rekam CCTV ini, pelaku akhirnya kembali mendekam di penjara karena ditangkap oleh petugas kundit kreskrim Polsek Patungbak di tempat persembunyiannya. Dari tangan pelaku, petugas menemukan satu kunci T menyerupai obeng yang digunakan untuk aksi pencurian. Polisi juga masih mendalami keterangan pelaku karena adanya dugaan sindikat pencurian sepeda motor. Barang bukti hasil kejahatannya ataupun hasil barang yang dicuri seperti berupa sepeda motor masih belum ditemukan. Yang mana penadanya sendiri masih kita lakukan pencarian. Sudah sering pelaku pelaku aksi? Sementara itu masih kita dalamin, namun yang bersambutan adalah residivis. Pada tahun 2008 yang lalu pernah tertangkap dan diproses secara pidana. Dengan kasus yang sama? Dengan kasus yang sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam kembali akan dipenjara selama 7 tahun. Karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Objek Surah Kompas TV Medan, Sumatera Utara, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Bersambutan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Kompas TV Medan. Terima kasih.